Karena solawat tersebut akan berposisi seperti syoyhul mursyid yang akan menuntun dirinya untuk kepada keselamatan terutama selamat daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala selamat daripada pebentul-pebentul Allah selamat dari peneraka Ya'la Baiti Nabi Ya'la Safa 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 Nahmadu wa nastaghfiru Wa nasta'idu min syurur anfusina Wa min sayyidi A'malina man yahdihillahu Fala modindala Wa man yudlilhu Fala hadialah Nashhadu an la ilaha illallah Wa nashhadu anna Sayyidina Muhammadin abdu wa rasuluh Allahumma Inna nasaluka bismikal anzam Al-maknon Andu salli ala Sayyidina Muhammadin Khairil bariya Solatan atum raja sa'adana Bittu'ah Wa kulubana bil mahabbah Wa arwahana Bil ma'rifah Wa asraruna bis syahada Wa ala al-wajib wa sallim Adada kamailika kamailikum Bikamali'i Birahmatika ya arhaman rahimin Ammabah Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang Di antara Faedah atau khasiat Atau Fatilahnya kita membaca Solawat kepada Junjungan kita semua Junjungan kita dan Kecitan kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berdasarkan Kitab-kitab hadis Berdasarkan Sabda-sabda beliau sendiri Di antaranya Orang-orang yang bersolawat kepada beliau Sering bersolawat kepada beliau Orang-orang yang banyak bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Di antaranya Menjadi sebabul Sebabul Aman Amin Suhtillahi Ta'ala Menjadi sebab Amannya Atau selamatnya Daripada Kemarahan Daripada Murkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Menurut Imam Ali Karaballahu Wa Jha Dari Imam Ali Berkata Imam Ali Berkata Seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak berzikir Kepada Allah Maka aku Tidak Mendekatkan Diri Kepada Allah Kejuali Dengan bersolawat Atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'ini Semuatu Rasulullah Sallallahu Maka Sesungguhnya Aku Ali Mendengar Langsung Daripada Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Menurut Rasulullah Berkata Malaikat Jibril Sesungguh Sesungguhnya Allah Subhanahu Berfirman Berarti hadis ini adalah Hadis Kudsi Masya Allah Barang siapa yang bersolawat Kepadamu Muhammad Sepuluh Kali Maka Dia Selamat Istahulullah 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 Wajib Selamat Menyukti Dari Murkaku Jadi orang yang banyak bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Akan selamat Daripada Murka Allah Ini menurut Firman Allah Dalam Kedis Kudsi Memang betul Ibadah-ibadah yang lain Punya fadilah Dan punya faedah Yang besar Dan keistimewaan Tersendiri Misalkan Yang pertama Solat Solat Sundat Yang dimaksud Memang tidak ada Suatu perbuatan Ibadah Yang melebihi Daripada Solat Sundat Misalkan Qiyamul Lail Tenah malam Atau Baca Al-Quran Pahalannya memang besar Akan tetapi Kalau orang tersebut Berbuat dosa Rubat Al-Quran Al-Quran Al-Anu Berapa banyak Orang yang mempunyai Quran Qurannya sendiri Yang melahat Sehingga Banyak Para ulama Berkesimpulan Baca Quran ini Ibadahnya Orang-orang Mekrobin Orang-orang Solihin Loh kenapa Karena Membaca Al-Quran Memperoleh Derajat Yang tinggi Di sisi Allah Asalkan Mulai Dari Akhidah Mulai Dari Hati Mulai Dari Pikiran Tidak Bengkok Lurus Kelawa Dan Pahlawan Itu Sangat Besar Contoh Al-Fakir Coba Kisahkan Bagaimana Abdurrahman Bin Muljan Abdurrahman Bin Muljan Ini Orang Yang Siangnya Tidak Lepas Dari Al-Quran Yang Malamnya Tidak Lepas Dari Pasulat Tahajjud Di Umur Hidup Di Malam Hari Dia Bangun Malam Suat Tahajjud Dia baca Quran Menyimpang Tetapi Karena Ada Suatu Akidah Yang Menyimpang Atau Ada Suatu Akidah Yang Menyimpang Dia itu Berfaham Khawarij Sehingga Dia ditakdirkan Ahli Neraka Dengan Ditandai Dia Sebagai Orang Yang Membunuh Imam Ali Karam Allah Jadi Ada Kesalahan Akidah Dari Orang Orang Khawarij Waktu Itu Memang Terjadi Pertikaian Di Antara Para Sahabat Antara Imam Ali Dan Sayyidin Ma'awiyah Tetapi Orang Orang Yang Bijat Orang Orang Yang Selamat Ini Berpendapat Memang Betul Imam Ali Dalam Pusian Benar Juga Pun Orang Orang Bijat Orang Para Uliyah Tidak Menyalahkan Sayyidin Ma'awiyah Sehingga Orang Yang Gagabah Yang Tidak Didasari Dengan Ilmu Yang Hidupnya Tidak Dihasi Dengan Ilmu Cuman Dia Punya Semangat Punya Gairah Punya Semangat Ibadah Makanya Orang Orang Mewerit Pasti Dahinya Hitam Hitam Mereka Ahli Sujud Mereka Ahli Tahajud Di Malam Hari Dia Tidak Tidur Dia Bertahajud Di Siang Hari Dia Tidak Lepas Daripada Al-Quran Bahkan Mereka Banyak Yang Hafal Quran Tapi Mereka Mereka Semua Masuk Neraka Masuk Neraka Habis Contoh Satu Saja Abdurrahman Bin Burjami Dia Hafal Quran Dia Siap Hari Siap Malam Baca Quran Malam Dia Tahajud Tapi Kena Keseadaan Keyakinan Yang Menyimpan Sehingga Dia Menuduh Imam Ali Salah Sehingga Dia Berkoplot Dan Dia Sebagai Pengeksekusi Imam Ali Dan Itu Pun Bahwa Abdurrahman Bin Murjam Itu Neraka Itu Sudah Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Yang Akan Membunuh Imam Ali Adalah Nara Neraka Dan Sabda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Terkenal Akan Muncul Sekolompok Orang-orang Muda Dia Selalu Membaca Al-Quran Dan Berkata Selalu Menyampaikan Perkataan Khairul Bari Yang Masyid Hadis Akan Tetapi Imannya Hanya Sebatas Kronkongan Tidak Sampai Kepada Hatinya Ini Hadis Ini Masyur Oleh Karena Itu Memang Solat Tahjud Suatu Ibadah Yang Paling Bagus Baca Al-Quran Ibadah Yang Paling Bagus Asalkan Ikhlas Allah Pasti Menerimanya Asalkan Dibarengi Dengan Kenurusan Ahlak Kenurusan Akhidat Allah Menerimanya Dan Pahala Yang sangat Besar Menurut Imam Ahmad Zidhahlan Dan para Ulama-ulama Yang lain Berdasarkan Hadis Berdasarkan Sabda Rasulullah Andai Kata Orang-orang Yang Larut Dalam Perbuatan Dosa Atau Masih Punya Pikiran Atau Hati Yang Masih Kotor Atau Masih Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari Maksiat Perbanyaklah Salawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Karena Salawat Tersebut Akan Berposisi Seperti Syoyhul Mursyid Yang Akan Menuntun Dirinya Untuk Kepada Keselamatan Terutama Selamat Daripada Murka Allah Subhanahu Selamat Daripada Perbentul Perbentul Allah Selamat Dari Peneraka Jadikan Law Kalau Semisalkan Sehingga Para ulama Sampai Berkata Berdasarkan Para ulama Mereka Banyak Berkata Para ulama Salaf Para ulia Bahwa Akrabutul Akrabutul Inallahu Asaluh Di akhir Zaman Paling Dekatnya Metode Pengusulan Kepada Allah Di akhir Zaman Khususan Lilmusrif Khususnya Orang Yang larut Dalam Perbuatan Dosa Hatinya Masih Kotor Hatinya Masih Sering Bermaksia Dirinya Sering Bermaksia Atau Larut Dalam Perbuatan Maksia Di akhir Zaman Membaca Salawat Kepada Nabi Muhammad Karena Salawat Tersebut Berkat Nurnya Nabi Muhammad Akan Menuntun Dirinya Kepada Jalan Keselamatan Dirinya Akan Diselamatan Jadi Betul Firman Allah Dalam Adik Orang Yang bersalawat Kepada Beliau 10 Kali Saja Asal Istiqomah Ini Selamat Masyulah Alaikah Asyarak Firman Allah Istaujaban Aman Ami Sukhti Barang Siapa Yang bersalat Kepadamu Muhammad 10 Kali Saja Istiqomah Maka Dia Selamat Daripada Siksaku Selamat Daripada Murkaku Oleh Pilih Salamat Menjadi Amalan 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 Utama Dalam Jentia Kok Tidak Amalan Yang Oleh Padahal Yang Banyak Ada Baca Quran Ada Solat Malam Ada Gerakan Ini Ada Gerakan Begini Pada Akan Menjadi Sebab Untuk Mereka Selamat Daripada Murkak Allah S.W.T Baik Dia Tahu Soal Tajwid Atau Tidak Tahu Baik Dia Orang Awam Atau Buta Buruk Tidak Masalah Yang Kertim Ada Kesungguhan Karena Kita Berserikat Atau Berkumpul Ingin Menjadi Terobosan Jalan Aman Suhdillah Jalan Selamat Daripada Murkak Allah S.W.T Jadi Al-Fagir Mengambil Jalan Yang Paling Ringan Karena Solawat Ini Tidak Butuh Ilmu Tajwid Tidak Butuh Fase Bacaan Tidak Meskipun Sampian Tidak Tahu Baca Al-Quran Buta Huruf Asalkan Setia Membaca Solawat Pasti Rasulullah Akan Menolong Sampian Karena Al-Denah Ini dalam Mekoddimahnya Al-Berzanji Sorga itu Maksudnya Keselamatan Dari Allah Sorga Maksud Sorga Itu Bagi orang Yang Sorot Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallallahu Karena Al-Fakir Telah Membuka Sejarah Mulai Dari Sejarah Generasi Awal Zaman Zaman Tabi'in Yang Namanya Yang Ikut Misalkan Terlibat Dalam Pembunuhan Imam Ali Pembunuhan Imam Hussein Orang-orang Khawarij Itu Semuanya Ahlul Quran Bahkan Ibnu Muljam Itu pun Hafal Quran Dan Di waktu Malam Dia tidak Selalu Salat Tahajud Tetapi Ibadahnya Tidak Diterima Oleh Allah Ta'ala Akan Ada Suatu Pemikiran Yang Salah Kenapa Al-Fakir Memilih Salawat Kepada Nabi Seandainya Ada Pemikiran Yang Salah Diantara Jemaah Seandainya Hati Jemaah Masih kurang Bersih Masih kotor Sering Sering Bermaksiat Atau Pikirannya Atau Orangnya Sering Bermaksiat Dengan Salawat Berkahnya Salawat Semoga Dengan Harapan Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Salawat Diterima Secara Pasti Aman Ibadah Dain Belum Tentu Sedekah Belum Tentu Kalau Tidak Eflas Kalau Tidak Berasal Daripada Harta Yang Halal Ibadah Ini Ibadah Itu Ibadah Ini Semuanya Baik Tetapi Punya Syarat Harus Eflas Kalau Solat Misalkan Solat Kalau Solat Wajib Solat Fardu Ya Wajib Tidak Boleh Tidak Tidak Boleh Ditinggalkan Misalkan Solat Sunnah Masih butuh Pengetahuan Syarat Dan Rukumnya Tetapi Kalau Solawat Tidak 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 Butuh Ilmuk Kiro'ah Tidak Cukup Baca Dhamun Saud Nasid Muhammad Atau Solawat Fatih Atau Sol Muzad Ini Al-Fakir Kenapa Karena Jemaah Al-Fakir Mayoritas Orang-orang Awam Jemaah Al-Fakir Mungkin Banyak Di antara Mereka Orang-orang Perbuatan Dosa Dengan Perantara Solawat Semoga Dia Diampuni Oleh Allah Subhan Wata'ala Bahkan Dengan Perantara Solawat Bahkan Satu Solawat Diterima Oleh Allah Subhan Wata'ala Bisa Menghapus 80 Tahun Dosa 80 Tahun Ini Dalam Hadis Yang Diterangkan Oleh Al-Imam Abu Syekh Dalam Kitab Syarafil Mustafa Syekh Abu Syekh Al-Imam Abu Syekh Mendularkan Hadis Dalam Kitab Syarafil Mustafa Kualan Nabi Sallallahu Al-Ala Bersabda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Barang Siapa Yang Sallallahu Kepadaku Sallallahu Satu Kali Sallallahu 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 Dari orang tersebut Sallallahu Bersama Dada Sada Dosa Selama 80 Tahun Dosa Selama 80 Tahun Ini Solaw Biasa Apalagi Solaw Fahad Insyaallah Kenapa Sambian Kau mengadakan Genjara Soprat Tepertiga Bulan Oh Ya Sallallahu Satu Berdasarkan Hadis Berdasarkan Ijidihad Para ulama Para ulama Berkata Satu Diterima Secara Pasti Kedua Berdasarkan Hadis Ini Satu Hadis Ini Saja Satu Solaw Bisa Menghapus Dosa Selama 80 Tahun Mungkin Mungkin Orang Tuh Kita Kakek Kakek Kita Atau Luh Kita Punya Dosa Tuh Pada Allah Mungkin Dengan Solaw Punya Kita Dosa Dosa Mereka Mereka Akan Dihapus Oleh Allah Subhan Amin Allah Amin Karena Solawad Menjadi Amaran Utama Daripada Jemliah Majlis Tikir Sebena Solawad Kenapa Tidak Khotaman Khotaman Al-Quran Kenapa Tidak Misalkan Jemliah Yang Lain Lain Meskipun Semuanya Baik Tapi Al-Fakir Sadar Jangan Al-Fakir Banyak Orang Orang Awam Bukan Kalangan Ustadz Bukan Kalangan Ulama Bahkan Sebagian Banyak Yang Bukan Kalangan Santri Sebagian Mungkin Ada Yang Tidak Tahu Ada Yang Tidak Fasih Baca Al-Quran Tapi Al-Fakir Semuanya Semuanya Jemaah Bahkan Yang Putah Huruf Bahkan Yang Ahli Maksiat Semuanya Akan Bersama Dengan Rasulullah Dengan Berkatnya Surat Kepada Baginda Nabi Muhammad Semoga Bermanfaat Dan Al-Fakir Berdoa Kepada Allah Min Tauf Min Allah Tauf Hidayah Al-Inayah Wa Min Rasulullah Assalamualaikum Assalamualaikum Member Amin Masha Allah Al-Fakir Wala Al-Fakir Al-Fakir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton